Intro Sebagai persiapan pelaksanaan Pilwako pada 27 Juni mendatang, KPU Kota Jambi akan melaksanakan debat publik putaran kedua, pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018. Sebelum pelaksanaan, pihak KPU Kota Jambi melaksanakan pertemuan yang melibatkan EU dan tim kampanye. Rencananya debat pasangan calon wali kota, Abdul Hasani Kemas Al-Farizi dan Fasha Maulana, akan digelar di Abadi Convention Center dengan mengusung tema perekonomian dan penataan kawasan perkotaan. Terkait hal ini, WN Arifin yang merupakan ketua KPU Kota Jambi berharap pelaksanaan debat bisa berlangsung aman, tertib dan lancar. Debat ini kan tujuannya dua. Satu, untuk melayani kandidat. Yang kedua, untuk melayani masyarakat. Kandidat tujuannya untuk dapat di-melaborasi apa yang menjadi visi-visi program kerja yang akan mereka lakukan ketika mereka terpilih. Sehingga masyarakat luas dapat mendengar dan melihat dan diyakinkan. Untuk masyarakat melayaninya, masyarakat jadi tahu. Nah, masyarakat ini itu sebagian besar tidak berada di asisi. Selain itu, Kabak Operasional Polresta Jambi, Kompol Umar Wijaya mengatakan siap untuk mengamankan pelaksanaan debat kubik utaran kedua pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.